Pemirsa seorang suami di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan membunuh istrinya hanya karena korban menolak diajak berjualan ke pasar. Pelaku juga mengaku cemburu karena korban diduga memiliki selingkuhan. Setelah menghabisi nyawa istrinya, Evit Bin Awi menyerahkan diri ke Prosek Indralaya untuk mempertanggjawabkan perbuatannya. Kepada polisi, tersangka mengaku tegak menghabisi nyawa istrinya karena kesal korban tidak mau diajak pergi berdagang ke pasar. Selain itu, pelaku juga cemburu karena korban diduga berselingkuh dengan pria lain. Tersangka juga meminta maaf kepada keluarga dan menyatakan siap untuk bertanggung jawab. Sementara itu, polisi menyatakan pihaknya telah menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian, yakni di kediaman tersangka. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa besi yang digunakan tersangka untuk menganiaya korban. Kemudian dari hasil olah TKP, kita menemukan beberapa barang bukti yang digunakan oleh tersangka untuk menganiaya istrinya, yaitu berupa satu buah besi BL berukuran kurang lebih 50 cm. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogadilir, Fitri Adi, Ayus, Laporkan. Terima kasih telah menonton!